Setelah vaksin saya tidak merasa apa-apa, cuma sedikit pegal, cuma ada bekas suntikanya nyeri seperti digigit semut aja. Mencegah corona terus supaya bisa masuk sekolah aja. Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Aceh Muhammad Iswanto mengatakan pada Jumat 6 Agustus 2021 sebanyak 943 orang mengikuti vaksinasi masal pemerintah Aceh. Vaksinasi pada hari ini, kata Kepala Biru Humas dan protokol itu, lebih banyak diikuti oleh mereka yang disuntik dosis 2. Alhamdulillah, hari ini ada penambahan 943 orang dan secara total dalam dua tahapan pelaksanaan vaksinasi, sebanyak 57.741 orang telah divaksin, kata Iswanto dalam keterangannya di Banda Aceh, Jumat 6 Agustus 2021. Iswanto menyebutkan vaksinasi yang dilakukan pada gedung Banda Aceh Convention Hall itu tidak lepas dari dukungan TNI dan Polri, di mana selain vaksinator dari pemerintah Aceh, vaksinator dari Rumah Sakit Kodam Iskandar Muda dan Rumah Sakit Bayangkara Polda Aceh terlibat sejak awal pelaksanaan. Sementara itu, Koordinator Vaksinasi Masal Pemerintah Aceh yang juga kabik pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman, mengatakan dalam beberapa hari terakhir ini, mereka yang disuntik vaksin dosis 2 mulai ramai. Dr. Iman mengatakan, vaksinasi masal hari ini merupakan vaksinasi tahap kedua pelaksanaan hari ke-40. Dr. Iman melanjutkan, puluhan ribu orang yang divaksin tersebut tidak lepas dari kerja keras para vaksinator. Mereka bekerja sampai sore hari dengan tujuan melayani seluruh masyarakat Aceh, terutama yang berada di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Semoga Kota Banda Aceh yang sudah mencapai 52 persen dari sasaran masyarakatnya divaksinasi dosis 1 bisa segera mencapai herd immunity secepatnya. Terima kasih telah menonton!